Pemilikan pemilih muda didorong untuk kritis dalam memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres mendatang. Selain itu, pemilih muda hendaknya memilih kandidat yang memiliki gagasan kuat dan rekam jejak demi masa depan Indonesia. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengakui, pemilih pemula saat ini lebih senang gimmick atau permainan peran daripada hal substansi seperti visi misi dan program Capres-Cawapres. Hal itu disampaikan Ganjar saat menggelar audiensi di kantor Persatuan Wartawan Indonesia. Ganjar khawatir, jika gimmick terus dibawa sebagai narasi kampanye, akan mengganggu tujuan konstitusi yaitu demokrasi. Tahu nggak saya menghormati gimmick orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti di edukasi. Saya membaca, siapa ya anak perempuan yang di UGM? Hoki kalau misalnya. Hoki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung nggak hanya sekedar dikasih gimmick. Maka perlu pencerdasan edukasi politik berdasarkan programnya. Program untuk anak muda, ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimmick kok. Jadi boleh pakai gimmick, tapi jangan menggelangkan substansi. Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya suka berjoget. Menurutnya, seseorang yang suka joget menandakan bahwa hatinya sedang gembira. Rupanya rakyat kita lebih senang joget. Tidak, tidak, tidak. Rakyat kita sudah mengerti, orang yang suka joget itu hatinya gembira. Rakyat mengerti, rakyat menangkap bagaimana jiwa kita semua, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kita gembira. Pengambat politik Ujang Komarudin menilai, sebagian besar pemilih muda tidak menyukai politik substantif, sehingga tidak memperdulikan visi-misi. Namun tak sedikit juga kalangan muda, khususnya mahasiswa yang suka akan perdebatan ide dan gagasan. Jadi kalau kita pilih, memang banyak mayoritas pemilih muda yang tidak suka dengan politik gagasan, tidak suka dengan politik substantif. Faktanya seperti itu. Tetapi, banyak juga pemilih muda dari kalangan mahasiswa, yang memang mereka generasi muda, intelektual, suka dengan perdebatan ide dan gagasan, visi-misi, politik yang substantif. Jadi ke depan, capres-cawapres ini harus pandai-pandai dalam konteks melihat kesenderungan itu. Sementara itu, sekelompok pemuda dari BEM Nusantara mendorong pemilih muda untuk kritis dalam memilih pasangan capres-cawapres. Pemilih muda hendaknya memiliki kandidat yang memiliki gagasan kuat dan rekam jejak demi masa depan Indonesia. Anak muda juga didorong agar lebih kritis dalam mencerna berbagai gagasan calon pemimpin bangsa. gagasan-gagasan yang segar untuk membawa Indonesia ke depan seperti apa. Bukan kemudian hari ini yang ditampilkan gimik-gimik gengoy. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Jelajah Cara Baru Indford Jelajah Cara Baru tar escenami Jelajah Cara Baru Jelajah Cara Baru Ind别 Jelajah launch